Para pelaku usaha mikro kecil dan menegah atau UMKM di wilayah Kabupaten Batanghari yang terdampak pandemi COVID-19 pada tahun 2021 ini direncanakan akan kembali mendapatkan bantuan produktif usaha mikro atau BPUM dari pemerintah pusat. Setidaknya ada 3.229 UMKM yang direkomendasikan pihak pemerintah daerah setempat pada tahap pertama ini mendapatkan bantuan tersebut. Kepala Bidang Kooperasi dan UKM Dinas Koprindak Kabupaten Batanghari Rinaldo Friani mengatakan untuk besaran atau nominal bantuan yang akan diterima para pelaku usaha tahun ini yakni berkisar 1,2 juta rupiah. Nominal ini berkurang dibanding tahun 2020 lalu yang mencapai 2,4 juta rupiah. Akan tetapi terkait jumlah kuota penerima, pihak Dinas Koprindak daerah setempat mengaku tidak dapat memastikan berapa jumlah UMKM yang akan mendapat bantuan. Pasalnya hal tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Perkecamatan kita kerem untuk data hari ini sebanyak 3.229. Ini dari kementerian, ada bantuan dari kementerian untuk pelaku usaha yang terpapar COVID-19. Pirdana Trio, Jabit TV